Intro Yo guys, selamat datang kembali di channel NFG dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay 2.0 dan terakhir kita merangkah lebih jauh lagi ke masa lalunya Bapak Joni ya, dimana ditunjukkan ada event penting yaitu mereka Bapak Joni dan istrinya atau ibu Ripper itu mengikat tali pernikahan di tebing tempat, dekat tempat mereka tinggal dekat atau di depan mercusuar ini jadi di depannya itu ada kayak area kosong, nah disitulah mereka melaksanakan pernikahan terus mulai dari suatu titik itu ibu Ripper ditunjukkan kalau sudah mulai agak berbeda dari biasanya ibu Ripper itu jadi sering membuat origami kelinci jadi yang mana terus diajak bicara Pak Joni juga agak terima kasih oke, sebentar aku nge-save-nya salah slot kayaknya nah, ini dia jadi ibu Ripper itu ditunjukkan mulai agak beda dari biasanya membuat origami kelinci jadi sering diem ditanya juga gak menjawab langsung terus pikirannya kayak kosong katanya itu berhubungan sama suatu insiden yang kemungkinan besar menurutku adalah insiden ini guys dia melihat ada seekor kelinci yang jadi korban mungkin tertabrak di jalan gitu ya dan mungkin sedih atau gimana makanya origami itu juga bentuknya kelinci guys tapi kita akan coba cek memento ini kita lihat ke belakang lagi apakah ada hubungannya sama itu harusnya ini tiga karena aku bisa kasih ini satu ini satu ini satu mantap yuk kita cek activate memento kelinci ini dokter buat sih ini kamu tau ini adalah wedding yang luar biasa ketika mementonya adalah seperti inilah ya ngamur mungkin dia melihat ini sebagai simbol sebagai pernikahan yang akan kacau atau yang kacau jadi beberapa tahun kemudian dia mulai melipat melipat kelinci atau origami kelinci karena dia selalu teringat seberapa buruknya ini pretensi apa ya aduh bahasanya cukup sulit ya ya cool story Neil tapi gak tau juga kan penyebabnya berarti kita lihat kebelakang lagi guys hewan yang malang ada apa dengan keselakaan hari ini ya juga ya mereka kan sampai sini juga nabrak pohon ya gara-gara menghindari tupai kalau gak salah kelihatannya seperti apa peternakan nih atau farm ya dan keselakaan ya ya segera men deaktif scent itu aroma ya simulator dan atau pergi dari sini secepatnya gak bisa gak bisa di gak bisa di interact dan ini kan harusnya bolong tapi gak bisa di itu guys gak bisa di lewati farmnya mana ke sebelah mana oh ada kuda lari-lari tapi gak bisa ke sana kalau aku klik itu kayak ngelag gitu jangan jangan klik disitu ya coba ke kanan dulu nah wih ada bis ya kita di tengah jalan sih coba ke mobil ini dulu adakah sesuatu yang bisa dicek kayaknya tidak ada yap yuk yuk kita lanjut ke peternakannya disana tadi aku udah lihat ada kuda kuda ini ada kuda nih yang lari-lari sama yang diem ini coba kita lihat apa ini jangan lakukan itu jangan lakukan apa kayak dia mau naik kuda kan bener kan do not ride this horse jangan naik ke kudanya kan dia tadi udah bilang ya dia gak akan naik ih jangan buang buang waktu nil kok pasti jatuh dia loh kok kebalik kok bisa kebalik ini gak ada di job description kita dapet note tapi dokter nil wats mana tuh ini dia waduh deskripsi halo apa ini ini udahlah lanjut dulu aja lah ya sementara dokter wats atau dokter nil lagi berusaha untuk berhenti dari kuda yang lari aku coba jalan-jalan dulu oh ini dulunya farm dulunya farm terus jadi tanah kosong di apa dibelilah tanah ini kayaknya sama pak John untuk dijadikan rumah yang mana di belakang ada mercusuarnya juga nah sekarang aku harus kemana ini tempat gede banget wih mentok tapi ceritanya siang ya coba kita lihat ke kanan dulu eh ke kanan dulu apakah ini ada di satu area tempat rumahnya bapak John sama ibu River atau sebelahan karena aku belum lihat mercusuar harusnya di bagian atas nanti ada mercusuar tapi ini aku suruh kemana ya kok areanya kok gede bener ini bapak John ketika mungkin umur 20-an gitu kali ya jadi yang adult lah ini 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 bapak John sama ibu River ini nice apakah ini ide yang bagus dia akan baik-baik aja dia udah pernah kok melakukan ini bukan yang baru dia gak pernah melakukan ini sendirian sebelumnya tenang aja aku akan baik-baik aja aku bukan anak kecil lagi oke semoga aman oh awan oke oke jago juga wih pake lompat aku suka mau dong aku apa ragu bukan ragu sih maksudnya aku berpikir ini udah turun belum ya dari kudanya tadi dan dia manggil Eva dan dia masih naik dengan terbalik dong belum jatuh loh dia hebat juga aduh buat janjan kita akan naik ini wah wah sekarang kita bisa gerak pake arrow guys terus pake space jadi gak pake ini lagi ya gak pake mouse lagi oke 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 yuk oh ini mentok oke kita bisa lari galop galop itu lari udah kok nabrak bunga oh udah kok nabrak bunga gak bisa guys nabrak batu juga gak bisa jadi kalau nabrak itu nanti akan ada jeda berhenti sedikit aku harus kemana sih apa kita mau balapan atau gimana ini ceritanya enggak kan eh itu nil 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 tunggu nil eh tiba-tiba dapet dapet orb aku aku gak tau kenapa tapi tiba-tiba dapet orb nil dimana tadi nil itu tuh oh bukan ini bu river oh nice lengkap seh seh permasalahannya adalah nil nih ini nil bisa di stop gak nih dimana tadi nah itu dia nil nil wah gak bisa di stop dong dia akhirnya mantap bisa 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 kalian tabrakin aja itu si kudanya sama yang dokter wots itu ya bikin kepikiran aja sih dokter wots ini oke sekarang apa yang harus kita pecah mementonya oh apa ini ini turun caranya gimana nah itu dia satu ini ngebug ya mementonya ngebug guys harusnya kan keliatan warnanya ya yaudahlah ya gak apa-apa kita pecah aja dia oke kita cek idealnya empat oke dua kayaknya lebih dari empat sini maaf ya gak isah aku oke 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 ah lima nih lima 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 eh enam 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 dan ini adalah tas semacam tas handbag gitu ya tas kecil ayo oke nah activate memento mungkin tasnya blue river sepertinya iya kita melangkah maju atau mundur tadi nih kayaknya mundur dia apakah diagnosanya tunggu ini lompat-lompat ini lompat-lompat gak sih guys maksudnya ada kala dimana bu river itu ceritanya mulai jadi pendiam ada yang happy ada yang ya biasa aja gitu tapi ini baru ke nganon nih ke trigger ceritanya tentang diagnosis apakah ini berarti diagnosinya itu sebelumnya tapi ya ada masa-masa dimana bu river itu happy dan sedih atau gimana coba kita lihat ya kita udah udah dapet diagnosanya katanya apa tuh diagnosisnya apa apa ini ya pervasif sebentar guys aku penasaran disini like many cases of pervasif development disorder apa ini bentar bentar aku penasaran guys dis 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 apakah ini salah satu penyakit gimana atau gimana gitu loh oh jadi kalau aku baca di di google ya aku ambil sumber yang kelihatin terpercaya pervasif pervasif disorder adalah kayak semacam disorder atau disorder apa ya kelainan gitu kali ya dalam delay untuk mengembangkan social skill dan komunikasi jadi jadi mungkin penderitanya lebih sulit untuk berkomunikasi sama orang lain mungkin gitu ya aku bukan dokter aku bukan ahli kesehatan atau tenaga kesehatan aku cuma baca disitu jadi terjemahannya kira-kira kayak gitu oh berarti si siapa Isabel itu juga punya disorder yang sama dari cerita satu atau dua episode yang lalu gitu kalau pun eh kalau anda sudah tahu sejak masa anak-anak itu akan lebih membantu apakah kamu punya buku tentang itu langsung dikasih buku ini dari Tony Atwood dia spesialis dalam hal ini oke kalau bisa pinjem gratis terima kasih dok nah apakah kalian berdua pasangan langsung dijawab dong tidak menikah atau belum pasangan menikah tanpa ada hubungan yang legal oke baik aku bisa kasih referral ke konsul konsultan yang khusus menangani hal ini kalau kamu mau apakah ada hal yang bikin tidak nyaman di relationship sip kenapa si river muda ini kayak langsung semacam defensif gitu tadi dia jawab enggak aku bukan pasangan legal langsung disamber tapi kamu mungkin bisa baca bukunya itu dulu dengan membantu memahami kondisinya aku mending enggak usah kenapa gitu tapi yaudah terserah itu keputusannya bapak sementara waktu ada sesuatu yang dinamakan equine terapi aku enggak tahu apa ini equine yang mungkin akan membantu dia sebuah peternakan aduh keklik north of view di sisi utara dari sini akan apa tadi aku kelewat ya sudah aku bilang kan sudah aku bilang apa dia enggak bilang apa-apa ya aku sudah menduga kalau ibu river ini ada satu penyakit yang diritanya cuman penyakitnya apa juga kan belum tentu nah disini baru ketahuan tadi apa namanya pervasif pervasif development disorder itu dia nah ini handbagnya oke coba kita turun oh dapet satu lagi ada jam suara jamnya sangat terdengar waktu itu menandakan kalau disini sangat sunyi guys ruangannya permisi bisakah anda membuat jamnya jadi silent detiknya apa suara detikannya sangat mengganggu dia gak terlalu parah kok gak apa-apa no problem it's standard policy kalau ada hal yang membuat tidak nyaman kasih tau aja oh baik loh oke 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 terima kasih bentar kenapa kalimat ini apakah jam di rumahnya gak berdetak gak tau gak ada suaranya makanya dia oh jadi ini yang menjelaskan kenapa jam-jam di rumahnya gak ada suaranya juga oh clock ticking tunggu aku mau lompat kesana oh itu mementonya aku bisa keluar gak disini ada boneka platypus ini lagi ya boneka yang kesayangannya river nih kayaknya kayaknya dirawat dengan baik gitu cuman setelahnya agak kurang di animals ya terserah aja sih kalau itu kan bebas ya mau milih-milih apa juga satu lagi nih apa nih satu lagi satu lagi apa guys masih ada satu lagi yang belum nih coba kita bisa oh ini ada orang siapa ini bukan juga coba kita ngobrol ya mungkin dapet satu orb disini nah itu dia tunggu lah sedikit lebih lama lagi mereka akan menelponmu segera siapa yang akan atau memanggil oh dia tuh nganudeng dia tuh periksa kan makanya dia bilang tunggu sebentar lagi kamu akan dipanggil untuk masuk ke ruangan dokter oke oke ayo naik sini naik sini naik sini kita pecahin barriernya satu lagi let's go memento prepare let's go empat ya pertama ini ini oh bisa 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 nah nice mantap mantap yuk kita lanjut lagi kita menerjang masa lalunya bapak John ingat ya ini tujuan utamanya masih membantu bapak John atau bapak Johnny untuk pergi ke bulan entah itu literal atau metaforik tapi dia ingin pergi ke bulan nah lihatlah ini kayak mereka ada dalam bioskop aku tahu aku tidak percaya dia pergi ke bioskop untuk menonton hal ini bukan kita lompat ini wow agak jauh guys agak jauh guys oh iya ya ini lebih muda ya bukan itu fokusnya bukan masalah ada anak kecil dalam bioskop bukan ini ini bapak johnny kan atau johnny kecil lah ya berarti waktu itu john kecil how could anyone last kenapa dia mengkomentari filmnya sih masalah bukan di filmnya pekerjaan kita adalah ngawasi si john ini tapi dia sendirian guys dia keluar dan katanya ya pokoknya movie-nya buruk banget pekerjaan kita pekerjaan kita bukan masalah filmnya ini sekarang disini ada jalan itu ada jalan kita coba yang kesini dulu ya sama aja ternyata ada restroom atau kamar mandi ya tidak bisa diapa-apain juga coba kita ngobrol sama john oh masih remaja ya ini mungkin masih belasan tahun disini mari kita cari memento aja deh oke 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 kita cari memento kita lihat disini loh kok hilang loh kok hilang guys belum apa yang kamu lakukan itu udah orang ketiga yang kamu hilangkan disini tapi yang gak gak permanen juga kok lagi ini kan cuma di dalam ingatan ceritanya ya tapi ngefek gak ya sama ingatan bapak johnny yang asli yang ada di rumah ini tetap jantungnya masih oke ya masih masih stabil ini ada sesuatu yang agak beda warnanya ini warnanya ini warnanya hitam ini warnanya putih ini warnanya putih tunggu 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 tung artinya si John ini beneran nggak punya temen gitu kali ya makanya kayak kelihatannya nggak ada siapa-siapa di di itunya di sekitarnya tunggu ini tempatnya makin lama makin wuh 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 kenapa tiba-tiba jadi keresek-keresek ditinggal tanya apa get this tutup tuh kalau nggak salah kayak ditinggal gitu lho guys oke loh nggak bisa kemana-mana lagi dong aku mau buat teman wanita untuk dia apakah kita bisa pembuatnya atau kan ini kan simulasi ya semestinya dimunculkan gitu tapi enggak katanya si dokter Rosaline enggak boleh nah terus-terus gimana nih well nggak ada apa-apa lagi di sini ya aku nggak suka mengatakan ini tapi kayaknya kita harus mencari sesuatu lagi tentang dia nih silahkan silahkan ya paling enggak hari ini enggak ada Olive yakin nih bisa kok dia ngomong gitu River waktu remaja apakah ini awal mula dari pertemuan mereka berdua River kamu udah di sini selama sepanjang waktu oh mereka tuh janjian bukan pertama kali ketemu berarti ya jadi aku nunggu di lobi kupikir kamu nggak datang ternyata mereka di dalam teater yang sama cuman nggak nyadar gitu loh dulu dulu secese kenapa kamu eh pergi kupikir kita menonton movie barengan nah sebelahnya kan kosong ya duh aku yang harusnya tanya kayak gitu lah maksudnya gimana kita lagi nonton film barengan tapi tiba-tiba kamu pergi loh kita nggak nonton movie bersama lho aku bahkan nggak tahu kamu ada di mana tadi wih kok aneh ya kalau kamu lihat aku di dalam kenapa kamu nggak datang atau nyari apa bedanya kita oh oke yang dimaksud nonton barengnya John sama River ini ternyata beda persepsi si River bilang kita nonton movie di ruangan yang sama ya kita nonton bareng tapi maksudnya John bukan itu ya 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 oke apakah kamu nggak mau nonton film barengan lagi ya itu aja aku mau ayo mari kita masuk sebelum filmnya selesai unik juga ya unik juga unik juga masing-masing ini apa pola pikirnya berbeda jadi agak unik gitu loh ayo siapa tahu kita bisa nemukan sesuatu lagi di dalam sana nah kan nah ini dia beli kapati pusing lagi nah tunggu coba kita intrek tidak bisa orang-orang juga bisa kita intrek kita pecahin aja ini aduh di kenapa sih kenapa dia pindah-pindah gitu nah yuk memento prepare ini udah kali ketiga kayaknya boneka platypus ini jadi memento berarti menandakan emang bener-bener eh apa namanya sangat berharga gitu loh pasti ada ada event-event yang berhubungan sama boneka platypus ini oke sekarang kita begini dulu satu dua tiga oke aku paham ini empat sudut mantap activate memento boneka tuh sebenernya lucu loh guys ini tuh Hai tinggi sepatu is going on me ya udah mulai terbiasa sama platypus ini ya untuk convenience apa praktisnya gitu kali ya tapi ya sudahlah Ayo kita lihat benih kapati pusing akan membawa kita ke mana sekolah itu masa sekolah guys yang ini kebetulan dia pakai seragam gitu dan ini kayak bangunan sekolah ayolah lebih berani lah yep dimana disini Johnny sama Nicholas mungkin pertama kali kenal terus jadi temen bukan itu ini kayaknya bukan ide yang bagus nih ayolah apa yang akan apa sih yang bisa terjadi coba pikirin worst case scenario she says no keketaannya sih kayaknya nggak nggak seperti ini sih dia bilang tidak itu salah satu skenario aja tapi worst case scenario tuh banyak yang lain guys eh kamu setelah komisnya ditolak ya udah anggap aja nggak ada apa-apa nggak ada yang akan tahu dan semua tuh mikir kamu keren tapi gimana kok dia bilang seseorang atau teriak eh teriakin dong sama dokter watch ayolah jangan takut atau dia bilang iya tapi ternyata enggak siapa yang ngelakuin kayak gitu sih hehehe gimana kok dia ngelempar encyklopedia ke mukaku nggak 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 akan segitunya kok dia panik sendiri dia panik sendiri dong ini dorong aja deh nyekolas ke atas biar biar langsung gitu loh eh semua kan baik-baik aja ini lagi-lagi aku udah melihat boneka pelati ini memang boneka kesayangannya river ya semua kan baik-baik aja ayolah berbaliklah dorong aja hei 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 yo gas hello dia tuh kayaknya memang mau kenalan mungkin ini pertama kalinya mereka berkenalan ya hello apakah kamu bisa mendengarku ya ya ingat ya guys river ini ternyata tadi punya disorder untuk kesulitan berkomunikasi sama apa tadi dia bilang ya komunikasi dan eh mendevelop social skill nah itu dia eh tapi kok kamu nggak ah yaudahlah eh kenalan dong ini platipusnya kok keren dia cuma buka bukunya sebentar terus dia baca lagi dong mau baca apa buku ya bener maksudnya yang ditanya bukan itu tentang platipus bukan wah ini susah nih susah nih tapi ngelihat masa depannya mereka berdua juga lumayan lumayan anu ya lumayan berwarna dimana ada masa-masa happy nya juga mereka berdua berarti usahanya joni waktu ini eh sukses gitu loh eh eh aduh keklik lagi tadi dia menjawab lighthouse ha oh maksudnya dia baca buku tentang lighthouse mungkin gitu ya ada exactly 16 ha apa ini second order fresnel lens lighthouse di negara ini yang masih masih ada gitu apa ini second order fresnel lens lighthouses aku gak paham guys 9 ada di sekitar pantai satu ada eh satu dimodifikasi dari lighthouse yang pakai lampu kerosin kerosin kayak semacam lampu minyak gitu kayaknya oh apakah itu yang kamu baca? gak dijawab gak dijawab kamu mau nonton apa nonton film gak barengan suatu saat aku gak tahu tapi gak apa bisa dipikir-pikir dulu aja aku gak bisa kenapa? there is no date or time hah katanya gak ada tanggal atau waktu oh oh maksudnya kita maksudnya dia gak dikasih kapannya ya makanya sama Johnny dikasih Saturday hari Sabtu jam 8 tidak dijawab tuh yang kuat ya mentalnya Johnny diajak ngomong gak dijawab gak dibalas kasihan sih kayaknya sistemnya froze enggak kok ya upgrade dia kira karena gak dijawab sama si River mesinnya atau sistem mesinnya itu nge-freeze atau nge-hang ternyata gak kita eh bahas lagi nanti ya gak dijawab lagi eh aku aku mungkin mau pergi dulu gitu kenapa kamu kok ngeliat-ngeliat aku hahaha hahaha apa kamu pikir aku bakal bilang seberapa awkwardnya itu tadi dia diem aja juga nih udah lupain aja aku gak akan memenuhi ekspektasimu atau gak akan memberikan ekspektasi apa-apa ya ya udahlah dia kan masih anak-anak juga kamu harusnya sangat relate maksudnya gimana tuh ya udahlah yuk kita pergi aja kita harus ngobrol dulu sama ini platipusnya eh kalau kamu lihat ini dari sudut yang tepat enggak juga sih lucu kok guys boneka platipusnya menurutku juga eh oke kamu ngapain disana ah aku ngajak dia main loh bukan itu kacau banget tadi kalau aku jadi kamu aku bakal langsung kesana dan enggak enggak jangan-jangan jangan diikutin yang kayak gini ya terdengar sangat lebih aneh malah dia bilang eh kamu ayo main sama aku sekarang mending caranya Johnny yang tadi pelan-pelan dia cek ngomong ini aneh banget nih kolas ini enggak 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 nggak enggak 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 akan dilempan psikopedia juga kok tenang-tenang apa yang bisa kita lakukan di sini Leonardo da Vinci trained by drawing x dilatih dengan menggambar telur ok 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 apa yang bisa kita klik di sini Oh astaga ini pindahsin ya Dari lorong terus ke dalam sini Alah aku Gak percaya kamu Apa mengajak aku mengambil kelas yang Membosankan ini Ya biar lebih halus ya guys ya Karena gak mungkin juga aku menerjemahkan Literal kayak tadi ya Kayaknya kalau kamu bisa menelukis Ini gambarnya bagus Ini gambarnya bagusnya kenapa gambarnya kayak gini Ini malah kayak gambar muka orang Padahal yang digambar Satu barel bunga Setelah kelas ini aku akan ambil Was lagi lah Kenapa kita harus Gambar barel hari ini Ayo lah jangan komplain terus Kamu pasti akan Menikmatinya suatu hari Ini baru kekumpul dua loh guys Oh di bawah ada ruangan sih Jadi masih aman harusnya Ada banyak hal yang bisa kita jelajah itu Bahkan kita bisa ke kanan Kita jelajah disini dulu ya Halo Ada orang Ini kelasnya River sama si Siapa namanya ini John Siapa Ada yang bisa jawab Mungkin kayak ditanyain gitu kali ya Siapa yang bisa jawab Ya udah River Coba kamu jawab Aku tahu kamu Pasti punya jawabannya Nanti nunggu River Ya udah lah Kayaknya Kita harus Langsung gak tuh dikasih Ya silahkan kalian baca ini guys Oke oke aku cuma Tanya tanggalnya loh Tapi ya Gak terlalu susah kan Apakah Semua orang Dengan kondisi Seperti dia punya Near Photographic Memory Itu kayak Kalian bisa nginget Hal-hal secara Mungkin hampir eksak gitu loh Jadi makanya ingatannya bagus Maksudnya dibilangnya gitu Gak juga sih Tapi kayaknya ingatan dia Cukup kuat Coba kita ajak Bicara si River Di sini Bisakah Si Johnny Tidak bisa Yaudah Yuk Aku mau save dulu guys Save-nya kok di slot 2 aja ya Biar Biar apa Biar sama gitu Bisa ke atas Tapi aku mau ke bawah dulu Oh ini kelas Kelasnya Nikolas sama si John Dia datang ke sini nih Altap 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 tuh ganti Windows ya Karena mungkin Gurunya Lagi ke sini Terus ngawasin Karena mereka main game Kalian kan di dalam kelas Di dalam kelas Kayaknya atap Altap Udah gak ada lagi ya Coba kita ke sini dulu Dikuji Cafetaria Hanya buka Saat jam makan siang Ya oke Karena anak-anaknya pada bolos nanti Mereka keluar izin keur mandi Ternyata ke cafe beli makanan Wow apa ini Oh kelas olahraga Oke Atrium Kita bisa pakai tempat ini nanti Oh iya juga ya Ini kan lapangan basket Kenapa Apa halamannya Bukan halaman Lapangannya Kok kotak-kotak garisnya Dan lagi Ini kayak lapangan sepak bola Saya kecampur ya Sama lapangan sepak bola Kita ngomong sama ini Mereka lagi push up Aduh push up kayaknya Alright Oh ada piano Ada matras Tapi gak ada yang bisa di klik nih Yap piano juga gak bisa di klik Ini juga gak bisa di klik Ya ini aneh banget loh Ini bentuk lapangannya Dia Kotak Garisnya maksudnya kotak-kotak Tengahnya ada kotak gini Ini kayak mirip Lapangan sepak bola Jadi Wow mereka udah lari Kayaknya mereka kafetaria Karena habis olahraga Terus udah makan siang Wow rame 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 Ini kayaknya John sama Nicholas Satu meja Lagi ngobrol-ngobrol Ya dia unik Unik Tapi membosankan Ya Gimana ya Ya Lihat aja dia Dia ngomongin river Pastikan Tapi pada akhirnya mereka Berempat Termasuk Isabel Dia juga Di masa depan Bersahabat Dia duduk disana sendirian Dengan Jangan bilang gitu lah Itu namanya platipus Bukan bebek juga Dia bilang Mainan Bebek yang Bentuknya aneh Yaitu platipus Bukan bebek Tuh Apa itu platipus Jangan bikin-bikin Nah Eh beneran ada loh platipus Jangan ngawur Ya tapi Gimanapun dia Kayak agak off Dia kayak Dari planet yang lain Aku tau Tapi keren kan itu Kalau kamu suka Alien atau semacamnya Mungkin Tapi Mudah deh Kalau kamu mau Jadi Apa nih Weird Aduh ini apalah Ini Emus and Ghost Gak tau itu apa ya Aku gak mau Mengacaukan Rambutku Oke Anonic Aku gak mau jadi Apa ya Kayak Anak yang Pada umumnya Gitulah ya Tipikal Kit In the sea Of typical people Tapi gimana Caranya kamu Bersama dia Terus kayak Ganti Jati dirimu Atau identitasmu Maksudku Kamu hanya Seorang Pria yang Berteman Sama seorang Gadis yang Pemalu Nah dia Gak Gak Cuma Pemalu nih Ada yang Aneh Tentang dia Lagunya Langsung Berubah Jadi Aneh Bukan selalu Hal yang Bagus Loh Apakah Kamu tahu Kalau dia Dia ingin Jadi Berbeda Mungkin Dia juga Inginnya Berbaur Sama orang lain Dan Kalau Kalau iya Mengarahkan dia Ke Jalan yang lain Itu malah Gak akan Membantukan Maksudnya Dia pengennya Membaur Tapi Sama si John itu Malah diarahkan Kalau tetap Jadi dirinya Sendiri Dengan Dirinya yang Kayak gitu Itu gak Membantu Nick Maksudnya Aku tahu Aku butuh Apa Dan Dia adalah Orang yang Memiliki Itu Jadi kamu Wah Di dalam juga Kata-katanya Si Nick Ini bener Tapi Menogok Jadi Kamu Cuma Pengen Apa yang Dia punya Bukan Bukan Ingin Bersama Dia Atau Ingin Dia Dingin Sih Aku Harap Aku tahu Apa yang Kamu Lakukan Ya Tahu Kayaknya Kamu Salah Manusia Itu Gak Gak Ada yang Tipikal Gak Ada yang Apa ya Gak Ada yang Tipikal Gitulah Semua Itu Unik Dengan Caranya Masing-masing Itu Yang Nenek Selalu Bilang Padamu Ya Mungkin Gitu Tapi Ada Beneran Juga Nikolas Ini Meskipun Agak Selengean Gitu Orangnya Tapi Aduh SMA SMA Umur Berapa SMA 15 16 Gitu Selenge Aduh Lupa He dialognya yang itu jadi setelah itu dia berubah jadi aneh dan mulai membuat origami klinci kan karena dia mengungkapkan ini dari lama apakah insidennya ini masa gara-gara ngobrol sama John terus dia jadi berubah kan enggak ya enggak ah kayaknya enggak pasti ada yang hilang ini oke oke ini kayaknya nah bener-bener ini mementonya terus itunya dimana aku iri anak ini gimana anak ini membantunya memindahkan piano meskipun rambutnya sudah memuti maksudnya sudah menua gitu lah ya aku harap aku masih berteman sama teman-teman dari masa kecilku ini kelas coba kita ke meja meja river terus lihat boneka platypus ini staff toy platypus aku aku seneng sih gimana setiap kita lihat benda ini kita dapat memori link secara gratis ya mungkin dia meninggalkan bekas nah bekas luka kayak dia meninggalkan bekas luka dipikiranku katanya gitu dia benci banget sama platypus ini kenapa heran dah ya meskipun dia mau gimana pun juga ini lumayan mengagumkan mereka ketemu sejak high school atau SMA ada udah berapa banyak kayak mereka ini yang cuma bertahan sebulan atau lebih dari sebulan aja aku gak tau sih tentang tapi hubungan lumayan oke ya gak 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 oke gak oke udah dapet ya nah nanti next episode kita coba activate mementonya itu tapi untuk sekarang sampai disini dulu episodnya thank you banget buat yang udah nonton guys selalu jaga kesehatan kita dapet banyak cerita hari ini jadi thank you banget buat yang nonton sekali lagi selalu jaga kesehatan jangan lupa tinggalin like share video ini dan subscribe channel ini kalau kalian suka kalau kalian gak suka boleh di dislike aja sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bye guys selamat menikmati Terima kasih.